Ratusan calon jemaah Umroh asal Gorontalo batal berangkat ke Tanah Suci meski sudah menyetorkan uang ke Biro Pemberangkatan Haji dan Umroh. Empat hari mereka ditelantarkan di Jakarta tanpa diberi makan. Kekecewaan ini diungkapkan calon jemaah Umroh asal Gorontalo di Wisma Gorontalo, Jalan Salemba Tengah, Senin, Jakarta Pusat, Jumat Petang. Ia dan 200 calon jemaah Umroh lainnya gagal berangkat Umroh ke Tanah Suci. Sempat ditampung empat hari di sebuah hotel di Jakarta oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh Sultan Tur, mereka kemudian dipindahkan ke Wisma Gorontalo. Tak hanya ditelantarkan, calon jemaah juga tidak diberi makanan. Kami dikibulin, tanggal 25, 26 batal lagi. Komitmen dari PT, tanggal 28. Setelah dicek kembali, gagal lagi. Tanggal 1, hari ini. Tanggal 1 trajek, tiket tidak ada. Menurut Pak Direktur Utama dari PT, diharapkan tanggal 2, tapi para jemaah sudah bilang kepercayaan. Tak mau tertipu oleh janji-janji manis Biro Penyelenggara Umroh, mereka yang sudah menyetorkan uang Rp22.800.000 per jemaah, memutuskan akan kembali ke kampung halamannya. Tapi setelah uang, mereka dikembalikan. Namun, Biro Perjalanan Sultan Utur malah memberi cek kosong senilai Rp4 miliar. Mereka sudah melaporkan penimpuan ini ke Pol Seksenen, Jakarta Pusat. Namun, sejauh ini belum ada tindakan apapun dari polisi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.